Apakah semua sudah siap? Saya juga bahas ini. Tapi sebelum saya membahas ini, tolong saya jangan di judge sesuatu yang lain-lain ya. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan di tematik Stephen Koppel. Dan saya merasa bahwa ilmu ini aplikatif dan sangat-sangat membawa dampak. Khususnya buat saya sendiri di keluarga saya. Ini saya bawakan kemarin waktu ambil lisensi trainer. Jadi saya pakai tema ini untuk ambil lisensi ini. Jadi judulnya Sentuhan Tepat Bikin Ketagihan. Menurut data, angka perceraian di Indonesia itu dari 2017 sampai 2021. Ini saya sudah update juga di 2022. Kalau dari data sendiri Februari 2022 datanya. Ternyata tingkat perceraian di Indonesia naik. Bukan main ya, naiknya ya. 53 persen. Dan kasusnya yang paling tinggi, 75 persen, itu istri yang menggugat. Ini tuh mulai dari 2000, mulai naik, apa namanya, memuncak itu sejak pandemi. Jadi dari data ini sejak pandemi mulai meroket tuh, nilai angka perceraian. Yang masalahnya lagi yang paling membuat saya mencegangkan adalah karena istri yang menggugat. Kenapa ini bisa terjadi? Saya mau tanya ke teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang hadir. Kira-kira, apa penyebab perceraian yang paling utama? Saya sudah kasih pilihan, silahkan boleh dijawab di chat. Laki-laki jaman sekarang banyak yang nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Apa lagi? Laki-lakinya melambai. Melambai. Apalagi, coba kita lihat di grup. Ekonomi udah pasti, ekonomi tuh. Oke, itu yang utama ya. Kemudian terus ekon-os. Ini ada bufara selingkuh, KDRT, ekonomi, komunikasi, ekonomi, KDRT, dan tidak bakal jawab. Ada lagi yang mau kasih, selingkuh. Ini komen selingkuh kan. Jadi ada yang bilang ekonomi, klasik, sudah nggak cocok. Komunikasi ekonomi. Luaminya kebanyakan main game. Panggung jawab sih, kayaknya udah meng-cover semuanya. Mau tahu kira-kira apakah penyebab utama perceraian di Indonesia? Ternyata, yang paling utama penyebabnya adalah perselisihan dan pertengkaran. Kemudian yang kedua adalah ekonomi. Kemudian yang ketiga mungkin tadi yang tak menjawab. Meninggalkan salah satu pihak. Atau mungkin bisa juga LDR itu penyebabnya. Karena ada yang tidak bersama. Kemudian yang keempat, KDRT. Yang kelima, Mabu. Yang sekarang nih 2023 mulai muncul tuh. Game. Keseringan main game. Cuma saya nggak tampilkan di sini, nanti kebanyakan tak kelihatan. Ada bertambah lagi gitu. Dan itu yang paling besar itu adalah perselisihan dan pertengkaran. Sepele ya, kedengarannya sepele gitu. Nah, penyebab perceraiannya sepele kelihatannya gitu. Kita kira mungkin ekonomi atau KDRT gitu ya. Ternyata malah perselisihan dan pertengkaran. Lalu, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus gitu. Terus menerus. Jadi, ada penjelasannya bahwa ternyata di tahun 2021 ada 279-205 ASUS 2021. Dan itu terus meningkat setiap tahun. Dan ternyata backgroundnya hanya perselisihan. Kenapa perselisihan ini bisa terjadi? Ternyata setelah saya coba riset dari berbagai sumber, penyebab perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus ini, karena setelah saya coba rangka lima ya, saya bikinkan top five. Pertama, karena komunikasi yang buruk. Kedua, karena perbedaan nilai dan tujuan. Ini dari riset dan saya tanya ke chat, GPI. Sampai sepuluh kali saya coba regenerate. Ternyata ini adalah yang paling top five-nya. Itu tidak pernah berubah-ubah urutannya. Perbedaan nilai dan tujuan. Konflik peran dan tanggung jawab. Mungkin yang benar tadi teman-teman sudah sebutkan tanggung jawab. Masalah emosional. Cumburu, curiga. Dan masalah keuangan. Ini top five penyebab perselisihan ya. Perselisihan. Dan inilah sebenarnya bibit-bibitnya yang akhirnya bercabang kemana-mana. Kesana, kesini. Komunikasi yang buruk bisa berakibat ke ADRT. Perbedaan nilai dan tujuan bisa berakibat kemana. Akhirnya bercabang. Inilah kenapa penyebab perselisihan dan pertengkaran inilah yang menjadi penyebab pertama perceraian. Karena saking seringnya bercengkar, akhirnya merasa tidak nyaman, merasa tidak cocok. Ah, kayaknya dia bukan jodoh saya deh. Memang kayaknya saya salah pilih jodoh deh. Kayaknya memang dia bukan yang terbaik buat saya. Mungkin dia butuh orang yang lebih baik. Saya tidak cukup baik buat dia. Mungkin itu ada yang kita rasa gitu sebagai perempuan. Karena seringnya bertengkar di rumah, konflik. Kita akhirnya merasa, ah apa yang salah ya sama saya ya. Saya mungkin salah ya. Saya kurang baik ya. Saya istri yang kurang baik ya. Akhirnya itu jadi minder kan. Kehilangan diri kita sendiri, jati diri kita. Begitupun juga laki-laki. Kita juga begitu. Keseringannya persolisihan akhirnya membantu mindset yang kurang sehat pada diri seseorang. Nah, teman-teman. Lihat ini apa? Apa ini gambar apa? Stephen hadir menjadi solusi. Dengan slogan, Sense of Making Love. Itu slogan untuk Stephen Couple ya. Jadi, KTP. Ada yang mainnya enggak ya? Saya mau tahu dong. Di chat dong. Kenapa ini namanya KTP? Kenapa sih Stephen ngasih keluar? Kenapa sih? Mungkin bukan Stephen sih. Stephen Brain lah. Stephen Brain ini mengkapiti. Membuat parten lah. Untuk Stephen Kapol ini kita bikin gitu. KTP gitu. Kenapa menjadi solusi? Kenapa sih harus pakai KTP gitu? Jadi, teman-teman. Kenapa memang harus Stephen kah? Emang dengan kita punya masalah di rumah tangga? Emang kita harus langsung ke Stephen gitu? Emang tidak bisa diselesaikan gitu? Atau, emang harus pakai Stephen gitu? Nah, Stephen ini adalah salah satu. Salah satu, kalau kita bisa bilang, orang lain lah. Karena menurut May Sofia Romas, psikolog yang sekaligus manajer divisi pendampingan research and training center di Yogyakarta, menurut di artikelnya itu, di artikelnya penyelesaian persoalan rumah tangga itu kadang perlu melibatkan orang lain. Jadi, beberapa pasangan datang ke, apa namanya, counseling, psikolog gitu. Ada beberapa. Tapi sebelum teman-teman ke arah sana, boleh Stephen menjadi solusi. Jadi, jadikan Stephen ini sebagai orang lain. Anggaplah Stephen ini sebagai orang lain lah. Untuk menyelesaikan. Kenapa KTP? Tidak ada yang bisa menjawab nih. KTP pengenal diri. Benar. KTP pengenal diri. Kenapa KTP? Ternyata... Tidak ada... KTP itu akronim dari kenali diri dan pasangan. T-nya temukan pola kemistri hubungan. P-nya partekan 3K alas Stephen. Jadi, buat teman-teman Stephen Blain silahkan dipakai. KTP ini bisa menjadi solusi untuk persoalan apapun kalau saya lihat. Tapi kalau untuk skapel, cocok banget sih. Ibaratnya gini sih, kenapa kita harus balik KTP? Saya punya cerita gini, teman-teman pernah enggak terlibat dalam satu acara? 17-an enggak ceritanya? Terus ditunjuklah sebagai ketua, ketua-ketua panitianya. Ketika kita jadi ketua panitian, kita harus rapat sama panitianya. Rapat, tiap hari rapat, ini saya rapat, sana rapat. Hanya untuk berapa hari acara 17-an? Acara 17-an biasanya untuk berapa hari? Satu hari. Rapatnya bisa berbulan-bulan, saya. Bisa berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu. Padahal acara cuma satu hari. Kenapa orang dengan acara 17-an butuh rapat berhari-hari? Untuk apa? Supaya apa? Silahkan saja yang mau buka mic. Untuk apa, teman-teman? Rapat itu untuk apa? Biar lancar jaya acaranya. Terus, sukses. Acaranya berjalan dengan lancar. Bisa mencapai tujuan acara. Susah dengan golosnya. Padahal cuma satu hari loh. Bagaimana dengan rumah tangga? Yang seumur hidup. Ya kan? Jadi sangat worth it lah kalau kita belajar. Kita benar bolak-balik belajar tentang Stephen, Brandy Tito. Ada setiap minggu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar belajar. Kita rapat tuh. Kita rapat terus setiap hari Rabu ya Pak Kursa. Setiap hari Rabu kita rapat. Rapat dimasukin tuh ilmu-ilmunya. Ternyata minggu ini kita belajar tentang ilmu kapel yang kita akan arungi seumur hidup. Bukan hanya satu hari. Seperti hari 17 Agustus. Nah. Kita mulai sekarang. Ke apa dulu nih? Satu, dua, tiga. K atau T atau P dulu yang kita mau bahas. K itu kenali diri. Saya urutan aja. Siap. Apa itu urutan? Biar runut ya. Nah. Ini kita udah tahu ya teman-teman. Setiap Rabu kita diingatkan tentang ciri-ciri atau bagaimana sih sensing, bagaimana thinking, bagaimana intuiting, bagaimana feeling, bagaimana. Kali ini saya mau ikut anak sensing runut. Kali ini saya mau mengenalkan teman-teman bagaimana setiap MK ini melihat cinta. Bagaimana mereka melihat cinta gitu. Dari segi kacamatanya mereka. Kenali diri dan pasangan. Nah. Buat teman-teman atau Bapak Ibu yang punya pasangan sensing, melihat cinta itu seperti catu cinta, tetapi tidak jatuh cinta. Bingung nggak tuh? Saya pun bingung gitu. Karena saya punya suami sensing. Seperti catu cinta, tetapi tidak jatuh cinta. Dan ini valid benar-benar. Kadang-kadang saya bilang, saya dalam hati bilang, ini orang sayang nggak ya sama saya gitu. Hari ini dia, hari ini benar-benar banget gitu. Begitu biasa kok berubah gitu ya. Ternyata valid teman-teman. Seperti jatuh cinta, tetapi tidak jatuh cinta. Ternyata begitu saya coba tarik ke belakang, oh iya ya benar. Transaksional gitu. Dia terlihat jatuh cintanya ketika saya banyak memberi. Memberi perhatian, melayani, banyak memberi. Akhirnya dia juga memberi gitu. Oh ini yang dibilang transaksional gitu ya. Terus, sensing karena terbiasa. Iya tuh cintanya sama. Nah, yang punya suami, thinking meh. Atau diri sendiri thinking, coba di cross-check sendiri. Nah, tadi sensing, bahasa cintanya itu receiving gift. Jadi teman-teman yang tahu tentang love language, kalau kita relate kan, kita framing dengan Stephen, sensing ini, bahasa cintanya receiving gift. Dia senang receiving gift itu artinya, dia senang dapat hadiah. Jadi, walaupun sebenarnya bukan tentang nilainya, tapi ketulusannya gitu. Dia senang dapat hadiah gitu. Sering dikasih hadiah. Tapi dia juga, kalau dia udah dapat itu transaksionalnya, dia juga akan ngasih. Tapi biasanya, kita kasih dulu. Kita yang kasih dulu gitu. Baru tuh dia dapat, dia baru dia ngirim gitu. Baru dia kasih gitu. Karena dia mencontohkan, kalau di ini kita lihat anak-anak sensing itu mencontoh. Kemudian thinking, yang punya pasangan thinking atau dirinya thinking, ini banyak nih. Siapa aja nih yang punya suami, thinking. Thinking. Kemistirinya tahta, cintanya tanpa ekspresi. Saya tuh bingung, ini apa nih maksudnya cinta-cinta tanpa ekspresi. Oh, begitu saya coba tarik-tarik, oh, ternyata karena thinking nih, cool orangnya ya. Kulkas gitu ya. Kulkas dingin gitu ya. Cool. Jadi, oh, tanpa ekspresi itu itu. Tapi merupakan, dia tuh komunikasinya seperti atasan bawahan dan memang, karena saking to the point-nya, jadi kayak hemat ngomong gitu. Hemat ngomongnya. Orang thinking nih ya. Kecuali mungkin kalau udah lama gitu, berinteraksi dengan orang film, biasanya mulai cerewet. Tapi yang cerewetnya ya, lebih tinggi orang film lah. Cerewetnya. Kemudian, bahasa cintanya, act of service. Thinking ini paling, paling kita lihat, paling kalau mau lihat orang thinking, yang menyatakan cintanya, balas gitu, ketika kita banyak menservice dia. Kalau servisnya kita baik gitu. Kalau dia kasih perintah, kita ikut. Kalau dia ini, kita kalau dia mau dipijat-pijat gitu kan. Kalau dia minta dipijat-pijat, langsung aja pijat. Karena kita bawahan kan. Nah, itu biasanya, karena orang tinggi ini tanggung jawabnya tinggi. Jadi dia lebih, akhirnya feedbacknya lebih besar lagi. Kalau si sensing tadi, bisa jadi dia cari yang sepadan gitu. Kamu ngasih saya 5 ribu, saya ngasih 5 ribu lagi balik gitu. Kalau si thinking bisa ngasih. Kita kasih 5 ribu, dia ngasih kita 20 ribu gitu. Ketika kita benar-benar kasih servisnya benar gitu. Si thinking nih. Saya punya suami tenggang, servis. Jadi kalau suaminya mulai rese, atau pasangannya mulai rese, oh kurang servis kayaknya. Terus punya pasangan intuiting. Intuiting memandang cinta itu, kayak misalnya kata, memiliki romantika. Jadi dia sebenarnya romantis. Sebenarnya. Dan, apa namanya, dalam mengekspresikan cintanya pun romantis. Tapi semua tergantung lagi ya, kembali lagi ke, nanti pola hubungannya sama siapa gitu. Akhirnya si romantisnya ini bisa keluar. Itu ya. Scott Serdian dan Stoliveria. Kemudian feeling gitu ya. Feeling, untuk ngelihang langganya itu physical touch. Jadi kalau orang feeling ini, melihat cinta itu, dia bersedia all out demi yang dicintai. Bucin lah ceritanya. Kalau orang feeling ini udah jatuh cinta, itu bucin gitu. Cintanya pun juga banyak. Besar gitu. Dia punya... Mencintai segalanya. Kenapa, Pak? Unik bukan mencintai segalanya, kan? Ada sih kemungkinannya itu ya, Pak. Karena dia punya banyak cinta gitu ya. Jadi kalau cintanya itu gak dipandangin, gak ditaruh di tempatnya masing-masing. Wah, dia lup. Ya, hampur-hampur. Soalnya all out-nya itu bisa salah tafsir itu. Ini bersedia all out tuh, maksudnya kalau dia sudah mencintai, cerita-cinta sama seseorang itu, orang itu mau suruh dia salatu-salatu pun gak ikutin, Pak. Gitu, Ustaz. Betul ya, valid ya orang feeling ya. Orang feeling ini punya kelebihan stok cinta yang besar. Ya, makanya dia punya, dia mengungkap, dia kalau jatuh cinta itu benar-benar dari hati. Mencinta kelemahannya, stok cintanya yang banyak itu, tidak bisa dikandangin. Makanya orang feeling ini harus belajar mengkandangin atau, apa bahasanya ya, menempatkan cintanya itu, supaya di orang yang benar aja. Satu aja. Satu aja cintanya. Gitu ya. Karena orang feeling ini cukup gorgeous. Menawan lah ceritanya. Kalau dia jalan tuh bisa menawan gitu. Bisa menarik gitu. Kemudian insting. Saya lupa tadi feeling ini physical touch. Dia senang kalau dipeluk. Kalau dia perempuan, dia senang dipeluk. Kalau dia lagi marah ya, punya istri feeling. Tolong bapak-bapak ya. Kalau istri feeling lagi marah, tolonglah dipeluk-peluk lah. Kalau bapak-bapak punya istri sensing, tolonglah sering-sering dipuji lah, itu fisiknya. Nama, walaupun dia udah berapa XL, berapa L kan, ukurannya. Tolong banyak-banyak disebut. Dia cantik. Kalau dia istrinya thinking, kira-kira apa tuh bagusnya? Ujian yang cocok untuk orang thinking. Terakhir insting. Insting dalam melihat cita. Yang dia butuh tuh quality time. Tidak harus peluk-pelukan. Tidak harus bagaimana, tapi ada. Maksudnya yang satu lagi pegang hape, satunya pegang hape, tapi ada di situ, bersama-sama itu quality time buat orang insting. Itu yang orang insting melihat itu cita-cita language-nya dia, yang dia butuhkan. Dan dia gaya bercintanya, insting bukannya semua bahasa cinta. Beda ya, itu tadi 50-50 ya. Tapi kalau dalam hal cinta, insting ini karena dia reptilian brain. Reptilian itu agak panas ya. Panas, panas, panas. Jadi, untuk hal-hal yang seperti ini, untuk hal-hal ini tuh dia agak buas. jadi makanya kenapa dibilang dalam melihat cinta itu gaya bercintanya dan mudah on-off. Ini masalah kalau punya suami atau istri yang punya suami insting yang tiba-tiba on, tiba-tiba off. Itu maksudnya apa? Nanti kita bahas di belakang. Oke. Nah, insting itu word of affirmation, sering-sering dikasih motivasi-motivasi, kalimat motivasi, kasih lagu, kirimin lagu-lagu yang, apa gitu, yang romantis-romantis lah. Walaupun tidak langsung dibilang, walaupun ada intuiting begini nih, apaan sih? Jijai banget. Padahal sebenarnya itu Roma itu senang sebenarnya. Sebenarnya senang. Jawa kan naik gengsi aja. Gengsinya mungkin ya, teman-teman ya. Tapi kasih aja, teman-teman. Pokoknya catat, capture. Capture nih. Terus yang punya pasangan apa gitu, sampai kita sensing suami apa, capture-in yang sensing aja. Ini ya yang saya butuh gitu. Tolong. Jangan kirimin ke pasangan yang perlu dia tahu gitu. Nah, kalau dengan begini, setelah ini kan gampang tuh kita komunikasi. Teman-teman yang punya masalah komunikasi dengan suami. Tadi kan masalah perselesihan itu utamanya adalah karena komunikasi. Dengan teman-teman punya kasih-kacaran ini, akhirnya ada komunikasi terbangun. Ini apaan sih, mah? Ini apaan, pah? Akhirnya, yang tadinya mandak tuh, komunikasi mulai ngomong. Ini tuh ini, 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 gitu. Nah, mulai tuh. Ini kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin punya masalah di komunikasi. Sekarang kita masuk. T ini, Yuta ditahan dulu, Cedja, biar materinya tuntas. Saya mau lihat itu, Pak. Ada interaksi, Zon. Nah, gini. T ini tadi apa? Ada yang masih ingat? T apa? Temukan pola Kemistri hubungan. Jadi, teman-teman, kenapa kita, saya panggil teman-teman aja ya, terlalu itu bawa panggil Bapak-Ibu ya. Oke, teman-teman. Kenapa kita mesti tahu pola hubungan, pola kemistri hubungan kita dengan pasangan kita. Jadi, gini. Sering kali kita curhat nih, ya. Sama teman kita nih, ibu-ibu ya kan. Curhat lah sama temannya gitu. Ini suamiku gini loh. Kenapa ya suamiku gini-gini? Curhatnya sama orang yang berbeda pola kemistri sama Tia. Suamiku bisa aja dia ninggituin kok. Kalau suamiku tuh pikir itu. Dia bilang gitu kan. Di satu, pola kemistri hubungannya kuda perang. Di satu, pola kemistri hubungannya kuda tunggangan gitu. Nggak nyambung ya kan. Kenapa? Karena yang satu, terus dia coba nih. Kok dia tuh bisa ya kayak gini? Dilakuin gitu di rumahnya. Masalah. Mudah semuanya gitu. Akhirnya bukan malah tambah dapat solusi malah. Jadi tambah masalah. Akhirnya, kalaupun orang ini tidak dapat penjelasan, akhirnya jadi kayak apa ya yang salah sama saya? Akhirnya ujung-ujungnya, teman-teman, ujung-ujungnya kita menyalahkan diri sendiri. Akhirnya orang-orang yang tadinya sebelum menikah, dia punya tujuan hidup, dia orang mandiri. Begitu dia menikah, dia kebingungan. Akhirnya apa yang dia temukan? Dia kehilangan jati dirinya. Dia tidak mengenali lagi dirinya. Kenapa? Karena dia sering salah. Dia banyak ke sini, salah gitu. Dia cobain, salah gitu. Apa sih guna-gunanya saya ini? Ternyata ujung-ujungnya, karena dia tidak tahu bahwa setiap hubungan itu berbeda polanya. Nah, di Stephen itu, kita membagi hubungan itu menjadi lima pola. kuda apacuan, kuda perang, kuda tunggangan, kuda potong, kuda makan kuda. Nah, teman-teman yang sudah test-teman tadi mana? A-nya suami, suami. A-nya suami, suami. Jadi kalau kuda pacuan, itu adalah, jadi kalau bisa lihat ya, di gambarnya ya, teman-teman sudah pernah, belum mungkin, pada saat sudah test-teman, biasanya dikejelasin nih. Hadir, kuda tunggangan, gitu ya. Alamak, kuda potong. Ustaz Ridwan apa? Istrinya apa? Sensing, ekstropon. Oh, sensing. Oh, oke. Mendorong ya. Mendukung, mendukung. Oke, ada lagi? Kuda tunggangan, kuda potong, ada lagi? Ada lagi yang tadi? Siapa? Pak Andi apa Pak Andi? Kuda pacuan. Iya, iya, iya. Lengkap. Oh, kuda perang. Bisa satu nih, lagi nih, kuda, kuda makan kuda. Lengkap, sudah. Ah, tadi suami, mbak. Ah, suami. Jadi ada lima pola, teman-teman. Ternyata, dari lima ini, akhirnya jadi bercabang lagi. Dari lima ini, bercabang menjadi 25. Postur pasangan. Iya. Jangan keget. Ada 25. Jadi kan ada 25, tapi kan nggak mungkin saya jelaskan semua di sini. Nanti saya jelaskan satu-satu. Ya, contoh-contohnya aja. Tapi dari lima pola ini, akhirnya membuahkan 25 pola pasangan. 25 postur pasangan. Postur itu apa? Nanti kita lihat di sesi P ya. Tapi yang saya mau jelaskan dulu adalah tentang T. Nah, setiap pola pasangan ini, itu ada jalurnya. Tadi kan saya cerita ya, ada ibu-ibu curhat sama temannya. Ternyata pola umumnya berbeda. Jalur masuknya berbeda. Maksudnya itu. Jadi jalur masuknya kita dalam menyelesaikan masalah, dalam segala macam, menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, berbeda dari setiap setiap pola pasangan. Jadi jangan disamain ya. Jadi kalau sama memu curhat, bilang dulu, kamu pola hubungannya apa? Langsung minta jangan langsung cerita. Nanti malah jadi, kamu malah jadi penilaian. Ini juga ayatnya. cari aja. Kalau memang mau cari teman ini, cari yang memang polanya sama. Boleh tukar pikiran. Nah, jalur suami membagiakan istri, kita mulai dari atas ya. Tanda-tanda bintangnya adalah targetnya dia, goals-nya. Goals-nya dia. Nah, si kuda pacuan mulai masuk dari spos-nya. Spos-nya adalah pasangan. Jadi ada, di Stephen itu ada spos, ada tentang seks, ada friendship, dan love. Love dan seks itu jangan sampai sama. Ini berbeda teman-teman. Seks itu nafsu, birahi, sedangkan love itu cinta. Cinta mati. Kucin. Nah, untuk yang teman-teman yang punya kuda pacuan, targetnya adalah love. Jadi kan love ini adalah targetnya. Bagaimana caranya? Mulai dari hubungan. Bangun hubungannya. Bangun spos-nya. Nanti saya jelaskan itu spos-nya apa, mengenai apa. Baru kemudian, setelah spos-nya ini terjaga, menjaga yang seharusnya, seks-nya akan muncul. Seks-nya muncul, pertemanannya makin nyaman. Kayak teman. Setelah itu, mereka berdua akan merasa saling, pasangannya saling merasa dicintai. Karena potensinya, pasangan ini, ada satu yang merasa tidak cintai. Untuk kuda perang, mulai masuknya dari seks. Mulai masuknya dari seks. Saya sempat bertanya, kenapa mulai masuknya dari berbeda-beda yang masuknya? Ternyata teman-teman, setelah kita, setelah dijelaskan bahwa ternyata, kalau teman-teman lihat di sini, di bawah, itu ternyata dari skoring. Teman-teman yang punya, sudah pernah ngikut WSL 2, kita sudah bicara tentang skoring. Teman-teman yang belum pernah ikut WSL 2, jadi setiap pasangan itu, untuk di Stephen Couple ini, kita bicara tentang skor. Jadi skor ini adalah nilai, nilai tingkat, untuk hanya sebagai simbolisasi, urutan saja. Urutan. yang paling tinggi nilainya adalah empat. Nol itu bernilai, tapi netral. Nol itu tetap ada, tapi nilai. Tetap bernilai, tapi netral. Nah, kenapa tadi, di sebelah itu, ini tadi, kita urutannya berbeda, karena berdasarkan skornya yang paling tinggi, untuk hubungannya mereka. jadi untuk kuda pacuan, skor yang paling tinggi mereka adalah spose, jadi kita masuk ke dalam situ. Jadi ada hubungan spose yang, kalau ada masalah dalam rumah tangganya, biasanya, ada masalah di spose, di hubungan spose. Ada yang tidak dipenuhi. Saya coba lagi satu ya, mungkin dijelasin semuanya. Ini contoh untuk kuda pacuan. Apa aja kuda pacuan? Suami sensing, istri thinking. Suami thinking, istri instinct. Ada yang dapat kuda pacuan tadi, Pak Andi ya. Teman-teman bisa lihat, nilai yang paling tinggi di sini adalah spose. Silahkan dibaca ya. Silahkan dibaca tingkat. Jalur masuknya, untuk membahagiakan istilah, mulai dari spose, sex, friendship, dan love. Suami siap menjadi juara, kalau kita lihat kuda pacuan, itu biasa dipakai untuk perlombaannya. Suami biasanya, ini kalau, kalau kita disirkulasi, kalau beliau yang gampang, suami di depan, istri di belakang. Jadi suami istrinya, ibaratnya kalau kuda pacuan, suaminya di atas, istrinya di bawah. Bukan masalah posisi ya. Di atas-bawah, bukan. Bukan. Sentrala mengendarai kuda, bukan. Ini ibaratnya, kalau mau diibaratkan. Jadi si suami siap. Bukan bantuannya si kuda, kuda ini adalah suami, ya si istri. Suami siap mengendarai. Tapi kalau coba kudanya, lemes-lemes, males-malesan, si kuda, si orangnya pasti juga, nggak bisa juara. Akhirnya jadi pencinta. Jadi si ibaratnya kuda pacuan ini. Jadi si istri mendukung suami. Suami seksnya tiga, istri seksnya dua. Artinya suami ketika melihat istrinya lebih terangsang secara biar, lebih gampang naik terangsang. Maaf ya teman-teman, saya akan menggunakan kalimat-kalimat yang agak tidak biasa. Tapi tolong dilepah kulumi gitu, supaya lebih ini. Kemudian, kenapa masuknya lewat friendship lagi? Karena yang poin, skornya yang tinggi adalah suami. Coba teman-teman lihat di skor. Yang tingginya, setelah spouse empat, friend-nya suami tiga, friendship-nya suami tiga. Nah, kemudian love-nya. Jadi yang mau ditinggikan sebenarnya, targetnya adalah love ini gitu. Saya mau lihat chat dulu. Resensing, suami thinking berarti kudapacuan ya. Suami mendapatkan bantuan dari istrinya, biasanya ini untuk pasangan ini, istrinya ibaratnya gini, suaminya bos, istrinya sekretaris. Biasanya bosnya senang, kalau ngasih tugas, istrinya sekretaris nih, mesti melayani kan. Nah, beda sama yang ini, kuda perang. Kuda perang, masuknya lewat seks. Kenapa masuk lewat seks? Tadi sudah sempat ucapkan. Karena dia poinnya, kalau teman-teman lihat, poinnya adalah empat. Jadi biasanya juga, masalahnya kalau pasangan ini, biasanya kalau ada masalah, biasanya karena belum terpuaskan untuk urusan ini. Jadi suami belum terpuaskan untuk masalah seksnya. makanya kenapa tadi disebutkan, untuk kuda perang, jalur suami membahagiakan istri, artinya ada kebutuhan seksnya si istri yang belum terpenuhi. karena apa, itu bisa nanti kita bicarakan di belakang ya, karena itu agak private, tapi biasanya itu masalahnya gitu. Pasangan ini sebenarnya, pasangan yang paling merasakan sensasi hubungan intim. pasangan ini juga meski tampak biasa, memang pasangan ini tidak kayak kapel gos banget, yang kemana-mana gandengan banget, nggak juga gitu kan. Yang, kalau dipandingin sama yang kuda sama kuda ya, kuda makan kuda ya, beda. Tapi, kalau untuk urusan kasur ini, yang apa ya, yang inilah gitu, yang paling joss gitu, merasakannya ya, untuk hubungan ini. Kalau itu terjadi, yang masalahnya adalah, bagaimana itu supaya, frekuensinya, frekuensinya sering, itu yang harus dicari tahu, kedua pasangan yang punya, pola hubungan kuda perang. Suami datang kepada istrinya, dengan perasaan lebih perkasa. Seolah-olah berhadapan dengan orang yang dikalahkannya. Ibaratnya ya, suami itu kayak raja, istrinya itu budak. Gimana kalau kita jadi raja ya, raja perkasa gitu. Raja yang siap perang gitu. Kemudian istrinya adalah budak. Nah, tidak semua istri, ketika punya, ternyata punya pola hubungan kuda perang, mau menerima posisinya. Ini yang masalah. Akhirnya, karena merasa terzolimi, terintimidasi, terzolimi, karena dia di, posisinya adalah ibaratnya, ditempatkan seperti budak, akhirnya tidak, 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 apa namanya, keinginannya untuk melayani itu kurang. Akhirnya apa? Disitulah sumbernya masalah. Masalahnya semua kecil. Tapi biasanya, karena masalah ini. Istri biasanya takluk kepada suaminya, ini adalah teman yang harus, yang saya tampilkan ya, ini yang harus ada gitu, di hubungan yang kuda perang. Gitu ya. Catat. Sebenarnya banyak, tapi yang karena, jalur membahagiakannya, melalui ini, melalui seks, jadi, saya capture ini aja. Untuk penjelasan yang lain, friendship apa, love apa, nanti. Tau panjang. Suami datang kepada saya, istri takut kepada eslingnya, suaminya, rela melakukan apapun, demi kesenangan suaminya, bahkan dua ronda, akan dilakukan. Saking cintanya, saking bucinnya, biasanya pasangan yang punya, yang kuda perang, kalau sebenarnya suaminya, ini ya, biasanya istri-istri yang ini nih, insting, intuiting, fencing, ketika dia, kalau dia pola kuda perang, itu bucin, apa-apa-apa. Jadi kalau punya istri, kalau punya pola hubungannya ini, kuda perang, yakinlah istri itu bucin. Kasian. Kalau jangan dinjak-injak. Karena sebenarnya mereka rela, melakukan apapun, demi kesenangan suami. Cuma, yang akan menjadi masalah adalah, tadi apa ini sasarannya dia? Friendship. Sebenarnya yang diinginkannya dia adalah, hubungannya dia, yang diinginkan pasangan, yang ditaklukkan, yang ini ya, yang istri. Sebenarnya, ada hubungan friendship. antara dia dan suami. Jadi kayak teman. Dan ini yang susah, buat orang yang punya, pola hubungan kuda perang. Agak susah, kayak teman-teman banget gitu. Susah. Tapi, bukan bilang tidak mudah. gampang kalau yang ini seksnya terpenuhi. Ya. Dan itu bener-bener saya merasakan ya. Karena saya juga masuk ke kuda perang. kalau terpenuhi ini, dua-duanya terpenuhi, merasa terpenuhi, ngobrol itu lebih enak. Ngobrol itu apa aja bisa nyambung. Tapi kalau ada salah satunya yang udah, aduh ada yang gak, ada yang mengganggu kan, di setengah-tengah sesi gitu ya, atau apa, tidak selesai gitu urusan. Biasanya ujung-ujungnya, hal kecutup sejanya masalah. Handuk di mana? Handuk naran di sembarangan aja, jadi masalah. Jadi, karena udah tahu ya, teman-teman, karena udah tahu tentang Stephen Kappal ini, saya jadi tahu bahwa, oh, oke, ada yang belum selesai untuk halusan ini. akhirnya setengah tahu, kita jadi tahu, oh, kembali lagi ke urusan ini. sumber masalahnya adalah di sini. Kenapa? Jadi komunikasi itu lebih-lebih enak. Kemudian ada kuda tunggangan, kuda tunggangan, tadi masuknya lewat, ada yang masih ingat? Masuknya lewat love, targetnya the sex. Kuda tunggangan ini artinya, suami itu mendukung istri. jadi suaminya di belakang, suaminya, wah, udah 48, tadi 26. Suaminya di belakang, istrinya di depan. Jadi, ibaratnya suami mendorong istri. Gitu ya. Pertanyaannya, kenapa suami sexnya cuma dua ya? Istri tiga. Karena bu, ibu yang istri, suaminya capek, bu, dorong dari belakang. Jadi, tolong disadari ya. Jadi, kenapa masuknya lewat love, adalah suami, yakinlah pada pasangan yang pola hubungan kuda tunggangan, yakinlah suami Anda lebih sayang, lebih cinta. Cintanya itu tiga loh, daripada ibu gitu. Cintanya tiga, bu. Jadi, tolong, apa namanya, tolong dilihat ya, skornya gitu ya. Tolong dilihat, di-skepture, baik-baik, dijadiin wallpaper ya. Jadi, jalur masuknya untuk pola hubungan yang kuda tunggangan, mulai dari love. Timbulkan cinta, buat suami, sorry, suami, suami ke istri. Buat istri merasa dicintai. kemudian, dengan sendirinya nanti seksnya itu Bapak-bapak yang sebagai kuda tunggangan, sebenarnya ketika ya, ketika poin seks, skor seksnya pasangan kita lebih tinggi, itu artinya dia lebih gampang teransam sama kita. Jadi, kalau semuanya kita lihat kuda tunggangan ini, suami dua, istri tiga. Jadi, Bapak-bapak pakai handuk aja, dia udah wow. Istri itu udah wow. Jadi, sering-sering aja pamer-pamer ya. Pamer-pamer gitu. Karena sebenarnya secara lahiri, secara nalurinya, secara naturalnya, istri ini lebih gampang teransam sama suaminya. cuma yang masalah adalah ketika istri tidak memberikan rasa suaminya dicintai. Suaminya merasa tidak dicintai. Kenapa? Karena tuh suaminya akan mendukung apapun yang dia bilang. Itu makanya bagi pasangan yang posisinya ini PR-nya adalah buatlah pasangan Anda merasa dicintai. Walaupun dia ngikut apa yang Anda ngomong gitu ya. Ini istri nih. Saya ngomong sama istri nih. Gitu ya. Bapak-bapak yang sebagai suami yang ditunggangin semangat. Harus banyak-banyak harus banyak-banyak power nih Bapak-bapak supaya skuat jadi tungkangan ya. Mengantarkan istri ke tujuannya. Cara istri bersyukur dengan mengikuti saran suami. Memang untuk pasangan ini istri agak sulit agak sulit kalau dikasih tahu. Agak sulit gitu. Nanti cara tapi cara teknik kasih tahunya harus menyentuh MK-nya. Tentu MK-nya untuk bisa dikasih tahu. Penghormatan istri dan persetujuan istri kepada keputusan suami menjadi dukungan nyata kepada suami. Istri kalau udah didukung sama suami tolong dihargain. Ya. Walaupun dia iya maksudnya apa namanya mendukung tapi kita balik lagi nih. Kita istri ya kan. Walaupun secara secara ego kita kayak aduh kayak menihilkan gitu tapi ayo berusaha gitu. Ya. Supaya apa kan kita udah pekat nih targetnya adalah love. Kan. Targetnya adalah apa tadi? Targetnya sex kan. Jadi kalau mau urusan ranjangnya itu adalah buatlah pasangan merasa dicintai. Suami merasa dicintai. Masih ada dua lagi polanya tapi kita simpan buat nanti ya untuk sesi lagi kapan gitu. Nah teman-teman kita masuk ke P. Tadi udah K. K adalah kenali diri dan pasangan. P. Apa? Temukan pola hubungan. Nah bagaimanakah kita prakteknya siap-siap? Nah kalau di Stephen Kappel teman-teman serius dulu. Enggak serius. Itu kita bicara tentang tiga E. Explore Execute dan Excellence. Jadi ada tiga tahap untuk mempraktekkan apa yang sudah pembahasan Stephen Kappel ini. Ada tiga tahap. pertama yang akan saya bahas adalah explore. Bisa dilihat gambar apakah ini? Apa yang kita perlu explore gitu? Jadi tidak banyak tidak mungkin karena tidak apalagi mungkin pengantin-pengantin baru ya. kita itu punya kewajiban sebenarnya untuk mengeksplore. Karena kalau kita mengeksplore kalau saya membahasakannya itu kan titan Tuhan ya. Kita kita explore kita cari tahu oh ini bagian-bagian ini. Sebenarnya itu sebenarnya adalah tahap kita mengenali mengenali bahwa proses mengenali mengenali diri mengenali pasangan ketika kita coba eksplore. Cuma masalahnya eksplore ini kadang ada beberapa tipe yang agak kurang inisiatif atau kurang berani untuk mengeksplore. Nah inilah gunanya si postur pasangan. Nanti setelah jadi setiap setiap pasangan itu punya posturnya bukan berarti bahwa saya di posturnya saya enggak ada yang ini jadi saya enggak usah kerjakan. Enggak teman-teman ya. Ini saya sebelum saya masuk ke slide berikutnya saya kasih info dulu bahwa ketika nanti ada satu informasi apa namanya bukan berarti ini sakak bisa mencoba yang lain tapi ini adalah yang paling bagus menurut versi Stephen couple menurut versi Stephen boleh dicoba dan harus dicoba nah sebelum kita masuk ke praktek teman-teman harus ada tahu ini kenapa saya masukkan ini karena ini penting seringkali saya menikah 17 tahun sebelum saya kenal Stephen couple hubungan itu mungkin berapa tahun pertama itu wow begitu mulai masuk mengarungi rumah tangga mulai banyak ombak ombak akhirnya untuk itu hanya sekedar kewajiban berhubungan itu hanya sekedar kewajiban dilakukan sebagai kewajiban tidak mendosa karena dia mau rutinitas dilakukan hanya sekedar itu saya begitu kenal Stephen couple ya maksudnya tidak sepenuh hati gitu ceritanya ya menikmati ini anak empat ya kan menikmati cuma menikmati sampai bermakna itu beda saya begitu kenal Stephen begitu pelajar Stephen couple benar-benar saya merasa wow ini beda dan saya tahu bahwa ternyata kita tuh berhubungan bukan hanya sekedar karena kita mau aja ternyata di dalam badan kita ketika kita tidak berhubungan gitu kalau di ini namanya jimak ya gitu ya ternyata ada yang meriwayatkan ya Ibnu Koyum Al-Jawsi meriwayatkan bahwa tujuan utama seseorang itu melakukan jimak adalah karena dipeliharanya keturunan sehingga mendapat jumlah yang ditetapkan menurut takdir dan mengeluarkan emangnya mengganggu kesehatan badan jika ditahan secara terus-menurus ini saya baru tahu bahwa begitu Stephen Kabul ya kemana aja ya saya baru tahu bahwa ternyata kita tidak ibu-ibu itu biasanya bisa nahan gitu ya bapak-bapak agak sulit tapi ternyata apa namanya kadang gini kita meras bagaimana ya membahasakannya jadi kadang gini ketika kita lagi bermasalah nih sama pasangan ya kan kita pengen nih tapi karena lagi menjengkelkan dia kan ya udahlah ya nanti aja gitu ya jadi kayak ya udahlah gitu nah tapi begitu tahu Stephen Kabul oh tidak kalau lagi pengen ya udah gitu berani untuk ngajak gitu karena ternyata badan itu kita butuh dan dia butuh dia sebagai laki-laki butuh jadi kalau kita benar-benar sayang gitu ya sama sebenarnya benar-benar sayang tuh bukan bahwa apa benar-benar sayang tuh adalah kita bantu dia mengeluarkan semen-semen ini kalau tidak itu bisa berbahaya buat dia jadi kalau ada istri ditanya kamu sayang sama saya sayang ayo ayo sunar rosul enggak gitu dia enggak sayang nah dia belum tahu ini kasih tahu ya kalau dia bilang enggak kasih tahu ini ya kirimin gitu ini loh jadi itu loh penyebab-penyebab masalah-masalah di badan kita perempuannya itu ternyata masalahnya disini makanya kenapa saya mau masukin ini gitu masukin ini karena saya pengen teman-teman sebagai perempuan ya karena saya juga merasakan bahwa seringkali perempuan tuh menomorduakan hal itu gitu karena merasa ya udah lah itu kan itu untuk laki-laki aja gitu tapi tidak teman-teman secara 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 tubuh secara fisiologi tubuh kita butuh setiap manusia butuh laki-laki dengan kebutuhannya perempuan dengan kebutuhan sebenarnya gini kamu dikasih Tuhan nih kasih kita kamu saya kasih ya hormon supaya kamu bisa merasa bergairah tapi ternyata kita tahan nih hormon kita udahlah ditahan nih ditekan udahlah enggak usah mikirin itu udahlah udah gitu nanti juga ada ininya masanya dibikinlah kita hormonnya tak stabil karena apa kita pekan Tuhan bilang begini kamu itu saya kasih hormon benar-benar gitu ya kamu enggak pakai yaudah sini saya tarik lagi kenikmatan punya hormon yang stabil akhirnya apa masalah rambut gugur rontok rambut kulitnya benar-masalah height-nya apa namanya menstruasinya terganggu itu semua akibatnya jadi hormonnya tidak stabil jadi teman-teman bapak-bapak ibu-ibu ya olah gitu ya lakukan selamat ada semen-semen yang harus terkeluarkan dan ternyata teman-teman mencapai hajat dan merasakan kadang-kadang sebagai mana di surga saya juga baru tahu ini loh ternyata di surga itu kenikmatannya seperti itu dan mungkin makan lebih nikmat lagi buat yang kuda pacuan tadi saya bilang lima pola masih ingat lima pola kuda pacuan kuda perang kuda tunggangan kuda potong kuda makan kuda tadi lima ini bercabang jadi masing-masing lima teman-teman ya nah saya bahas dulu kuda pacuan kuda pacuan ini melahirkan lima postur lima postur jadi tadi lima lima pola masing-masing lima menghadirkan melahirkan lima postur lima postur kalau si kuda perang juga jadinya lima akhirnya jadi total di 25 kalau postur itu ibaratnya dianalogikan sebagai sesuai dengan gambar yang teman-teman lihat untuk sensing dan feeling ibaratnya domba untuk sensing dan thinking dan sensing ibaratnya kurma intuiting dan instinct ibaratnya bunga lotus feeling intuiting ibaratnya lumba-lumba dan yang akan saya bahas adalah instinct dan thinking instinct and thinking apa nih gambarnya tomat tomat menambah selera menggandakan manfaat kalau kita masak nih nambahin tomat rasanya jadi lebih kaya kalau secara skor ini skornya dari suami suami untuk skor seksnya itu tiga tapi skor yang paling tinggi adalah skor sposnya di P ini yang akan saya bahas tentang tiga K jadi komunikasi kasap dan kasur tunggu sebentar saya cek dulu kasur teman-teman insting sudah tahu kan semua insting itu bagaimana thinking itu bagaimana saya tidak usah bahas terlalu dalam bagaimana ciri-cirinya mereka ini kita bahas lebih ke pasangannya insting difasilitasi oleh thinking maka suami bisa memberi manfaat seperti tomat yang memberi manfaat pada makanan istri jadi kehadiran kehadiran istri thinking untuk bagi seorang suami itu adalah memberi manfaat menggandakan manfaat makanya suami insting harus benar-benar memanfaatkan kalau punya istri thinking jangan jangan tidak dihargain kasihlah kuasa sedikit ya kan tata sedikit di rumah gitu ya kemudian bagaimana tiga K nya insting suami suami insting ceplos-ceplosnya tolong karena ceplos-ceplos dan gak mau ribet sebenarnya senang sama T yang simple dan pembicaraannya di Sona to the point cuma masalahnya kalau sama-sama to the point gak ada kalimat-kalimat pengantar-pengantarnya sebenarnya positif juga cuma kadang sebagai perempuan perempuan itu butuh sedikit ada belk-belk sedikit karena dua-duanya ini komunikasi cuman masalahnya di Stephen ini kan kalau secara genetik kita melihatnya adalah gender dulu laki-laki sebagai yang lebih dominan yang lebih di atas coba juga mengerti bahwa perempuan ini memang punya feeling-feeling walaupun dia orang thinking tapi dia sebenarnya punya feeling karena dia adalah perempuan jadi komunikasinya walaupun ceplos-ceplos tapi treatment treat lah perempuan anda sebagai perempuan walaupun dia thinking kasihlah sedikit percikan-percikan untuk bisnis ini kasar bisnis charity menggunakan resource istri agar bisa menjadi semakin banyak manfaatnya jadi biasanya orang-orang thinking ini kenalan-kenalannya lumayan-lumayan kenalannya orang-orang thinking ini lumayan siapa sebagai siapa jabatannya apa biasanya orang-orang thinking ini kenalannya luas nasi instinct bisa tuh menggunakan resource itu pakai gitu punya kenalan istri sekenalan dari situ bisnisnya bisa berjalan lebih bagus urusan bisnis charity untuk kasur kenapa women on top karena prinsipnya di Stephen Koppel kita tidak mau hanya untuk satu orang jadi kebahagiaan sama itu kan tidak hanya sekedar satu orang saja yang merasakan tapi bagaimana supaya betul-betul dua-duanya sama puas sama-sama merasakan untuk kasur karena si thinking ini kemisirnya tahta berilah dia sedikit berilah dia kesempatan untuk memimpin jadi dia di awal aku kasih women on top gitu aku yang tapi begitu ya tengah-tengah menuju akhir lupa posisi gitu karena gini apa ya kalau si perempuan karena thinking ini ini ya thinking ini lumayan kalau dibilang durability-nya lumayan lama sedangkan insting untuk masalah durability agak short nah gitu ya short nah supaya ini seimbang nih pertarungan ya kan pertarungan dikasih seimbang kasih dulu kesempatan orang thinking gitu si istri thinking ayo dulu jadi pemain dulu gitu nanti di di ujung ditutup dengan posisi ini suamilah si insting yang yang menutup insting buas kenapa ini bukan maksudnya gini agak 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 sulit gitu untuk di agak sulit untuk di grapagrepe si thinking gitu gak terlalu suka di grapagrepe atas bawah the point aja ya kan aku thinking beri kuasa istri dulu kalau suami tipe insting istri intuiting kalau secara skor itu lebih tingginya di love ya kan love kemudian apa namanya untuk skor seksnya dua friendshipnya dua spousenya dua lumayan akrab lah ya kalau gak akrab pertanyaan lumayan akrab untuk komunikasi itu lumayan gitu gak kurang banget tapi gak lebih juga kalau kita lihat gambarnya disini monkey itu monyet monyet itu sering senang berpindah-pindah senang senang eksplorasi nah untuk komunikasi insting suami insting itu simple cuma kadang istri intuiting ini agak rumit gitu mempertemukannya ini pasangan ini harus pandai-pandai menemukan inseks dalam sebuah pertempatan mereka lagi bicara apa perbanyak mencari hikmahnya dari kejadian tersebut sebenarnya lagi ada kejadian apa karena si insting ini juga orangnya ahli hikmah si intuiting juga gitu si intuiting ini karena dia lumayan banyak tahu ya jadi merasa tahu nah coba coba dua-duanya ini untuk masalah komunikasi banyak-banyak bicara tentang hikmah dibalik peristiwa tersebut karena kalau mau nyari sama-sama mengunggulkan idenya masing-masing ah ide ini lebih bagus yang saya lebih bagus saya lebih tahu gitu itu gak ketemu jadi mendimung sama-sama apa kalau dalam bahasa sesuatu coba cari hikmahnya untuk misalnya sekasat bisnis berpindah-pindah semuanya apa namanya cuma kan enak ya kalau bisnis itu ganti-ganti gitu ya coba dicari apa namanya bisnis yang bisa satu bisnis tapi tidak metodenya yang dicoba metodenya yang coba metodenya yang dicoba dianekaragamkan jadi supaya bisnis itu stetel bukan maksudnya pindah-pindahnya ini tapi coba di apa ya di kreatif dicarikan inovasi-inovasi bisnisnya walaupun ininya monyet untuk kasur insting buas tadi yang saya bilang buas buas maksudnya gini insting ini harus dijaga on-off suami insting ini harus jaga on-off karena kalau udah off dia butuh waktu untuk on lagi bukan berarti kalau sudah selesai bisa untuk ronda kedua ronda kedua cuma kasih waktu kemudian intuiting dengan ide-idenya aduh pengen coba gaya ini gitu ya pengen coba gaya ini jangan sampai nanti idenya ini malah jadi bikin ilfil jadi jadi kayak gak nyaman di dia kalau bisa dicoba komunikasikan karena friendshipnya lumayan ada poinnya dikomunikasikan kayaknya enak nih kalau cobain gaya ini gitu komunikasikan supaya dia juga mulai gitu merumuskan oh iya ya kalau saya pakai gaya ini nih kalau kita pakai gaya ini nih bisa gini gini komunikasi juga lancar akhirnya bereksplorasi tempat dan gaya kalau hari ini di dapur besok dimana ya bapak insting tolong diakomodir ya kekreatifisannya ibu instuiting ya intuiting karena intuiting gak suka hal yang gitu-gitu aja makanya kenapa perlu eksplor tempat dan gaya jadi kalau cuma ibu intuiting harus dikomunikasikan ya bu kalau mau punya ide gitu ya tolong dikasih tahu bapak instingnya kemudian minimal berganti dalam tiga posisi istri intuiting agak sulit dipuaskan karena insting maunya cepat sehingga harus memperbanyak ciuman kenapa berbanyak ciuman intuiting ini tipikal basah ya dan insting ini air gitu banyak mulai dari mulai dari ciuman itu adalah foreplay yang bagus buat tipe ini gitu ya mungkin ciumannya dimana foreplay-nya dimana gitu ya terus penetrasinya dimana bisa jadi seperti itu dikreatifkan cuma untuk pasangan ini bagus memulainya dengan ciuman karena si intuiting kalau untuk urusan penetrasi memang apa namanya ya untuk perempuan intuiting sebaiknya tidak terlalu difokuskan ke daerah ke turis tapi mulainya dari ciuman tadi sudah ya tadi explore kan teman-teman masih ingat slide-nya tadi explore execute execute dan excellence di Stephen Koppel itu ada tiga tahapan nah untuk masalah execute dan excellence itu kita akan bahas nanti yang saya tidak tahu kapan tapi masa untuk execute itu akan lebih membahas tentang hal-hal ini gitu lebih mendalam lagi kalau teman-teman mau tahu saya tipenya apa sama suami boleh WA ke promotornya masing-masing atau nanti tungguin aja bagaimana si film brand akan mengatur kelas berikutnya dengan yang lebih detail yang lebih dalam membahas tentang semuanya oke itu penutup dari saya teman-teman sentuh sesuai MK-nya kalau lupa-lupa ingat call atau WA promotornya tentang jati dirinya pasangan kita tentang jati diri kita yang penting juga adalah bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan pada pasangan kita kalau kita sendiri tidak bahagia bagaimana kita bisa mengisi gelas pasangan kita yang kosong kalau kita sendiri tidak penuh kita sendiri masih butuh diisi ya teman-teman sebelum tahu pasangan kita apa-apanya coba deh kebalik ke diri dulu kenali diri kita isi gelas kita kasih penuh isi gelas kita setelah kita isi kita coba mulai ngisi baik-baik ngisi tenang lagi teman-teman buat ibu-ibu bapak-bapak apa namanya tenang aja enggak harus kok dari gelasnya suami atau pasangan kita yang akan mengisi kita kekosongan kita setelah mengisi dia tenang aja akan ada kita gelas kita yang kosong tadi karena mengisi ini akan diisi lagi sama yang lain tenang entah itu dari siapa bukan dari pasangan kita lakukan dengan ikhlas ya karena kita sudah bahagia ya gelas kita sudah penuh sudah bisa mengisi sentuh pasangan kita sesuai dengan MK-nya kenali misalnya kecedasannya sentuh kebutuhannya tadi apa love language-nya apa insya Allah insya Allah dia akan apalagi kalau udah ngelakuin yang kasur tadi barang melek oke terima kasih sebaik-baiknya pengharapan hanya kepada kepada Allah agar tidak kecewa kalau sudah mencoba melakukan komunikasi mencoba melakukan mengenali kemudian hasilnya belum bagus belum sesuai dengan apa yang kita harapkan sabar ya yakinlah bahwa mungkin kita sudah mesti disuruh belajar jadi berharapnya bukan karena pasangan kita mencintai kita tapi karena kita mau Tuhan senang melihat kita mencoba belajar kalau saya dari saya segitu senang melihat kita mencoba memahami pasangan kita ya apakah nanti titiknya ada udah jangan dipikirin karena sebaik-baiknya takdir ya adalah apa yang kita punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh